Oke, jadi sekarang yang bagian ketiga ya, yang merge dan import data dari dua Excel, dari dua CSV ke SQL Server gitu ya. Nah, jadi kita bakalan buat kayak gini, kita bakal buat control flow-nya itu ada dua, yaitu pertama kita ngebersihin table fact order, table tujuan kita tadi kita bersihin dulu, baru abis itu kita masukkan data dari dua CSV yang kita punya, ini bukan Excel lah, CSV ya. Nah, jadi data flow-nya begini, data flow-nya, control flow-nya begini, data flow-nya ini isinya nih, isi dari control flow ini. Oke, kita langsung coba ya. Nah, kita buat dulu skemanya nih, ini saya hapus dulu. Kita buat dari awal, kita buat baru, kita hapus. Nah, ini kan kemarin yang pertama, yang export data dari table Excel. Ini yang kedua, yang kita export dari table ke Excel, tapi pack condition. Nah, sekarang kita lanjut yang terakhir nih, endgame. Nah, pertama kita jalanin dulu nih, execute SQL task. Di situ kita rename, kita kasih nama, besikan, table sebelum import misalnya. Setelah itu kita double-click, ini koneksinya kita pilih koneksi kita biasa, database kita. Nah, ini SQL statement-nya. Nah, SQL statement-nya itu, kita isi sama ini nih, ranket table fact order. Itu perintah buat ngosongin data. Oke ya, ranket table, ranket table, nama table-nya ya, fact order. Sekarang begini ya, oke, setelah udah di oke, ya. Nah, selanjutnya, kita bakal buat nih, kalau udah ngapusnya udah berhasil, nih kita jalanin dulu ya, ngecek berhasil ngeperintahnya. Nah, kalau dicentang berarti berhasil nih, tadi ini saya ada datanya, saya hapus, jadi kosong. Nah, kalau kalian belum ada table-nya, sebelum itu dibuat dulu table-nya. Oke, bentar ya, itu saya cuma ngecek doang. Nah, selanjutnya, kita lanjut, double-click di sini nih, kita tarik data flow task. Setelah kita bersihkan table-nya, kita mau buat perintah, perintah buat ngeimport, ngeimport 2 CSV tadi. Misalkannya, import 2 CSV to fact order table. Oke, kita double-click di sini, nah kita setup data flow-nya, sesuai dengan desainnya, kita mau ngambil 2 file CSV, kita merge, jadi 1 data yang akan kita masukkan ke table fact order. Oke, seperti biasa, kalau source kita ambil dari sini, karena CSV kita ambil flat file source, double-click, nah kita klik new, ini sama seperti seter biasa, misalkannya file CSV, order.csv, misalkannya. Nah, ini kita bisa cari file-nya di mana, ini jangan lupa diganti ke CSV, kita pilih order.csv. Oke, kita klik kolum, nah ini kolum-kolum di order.csv. Kita oke, kita oke, selanjutnya ini juga sama, kita klik new, file order.detail.csv, ini kita pilih lagi file-nya, pilih .csv, baru kita pilih sini. Kita klik kolum, ini kolumnya, oke. Oke, nah jadi, sebenarnya, kenapa kita harus ada 2 file sih, ini saya jelasin sedikit ya, ini tentang order CSV sama order detail CSV, bedanya kenapa kita harus import dari dua-duanya gitu kan, oke. Oke, nah file order ini, sebentar, file order ini, kenapa dia, saya ulangi buka, harusnya nggak begitu kewujudan. Oke, oke, oke. Oke, saya lanjut, jadi, file order.csv-nya itu begini wujudnya nih, jadi dia punya order number, order.dat, customer ID, sama total amount. Sedangkan, di order detail, dia ada order ID, product ID, unit plus quantity, nah, ini kan dia masing-masing file tak ada nih, tuh, nah kita mau ngegabungin buat masukin ke table ini, table ini kan ada order ID nih, order ID, order date, nah, sedangkan, disini order ID adanya di table, di csv order detail. Sedangkan, sedangkan order data disini, jadi kita mau ngemerge, ngegabungin mereka, jadi satu ke table, check order, itu sebenarnya tujuannya ya, oke, kita tutup, kita tutup, nah, kita lanjut ke sini, fokus. Nah, setelah kita udah setup, dan arahin 2 file tadi, csv tadi, kita pilih nih, disini nih, namanya, kita cari merge join. Nah, ini kita bisa tarik, kita pilih nih, setelah kita tarik, kita pilih, mau merge join left, apa merge join right, nah, ini yang kiri left, yang kanan otomatis bakalan jadi right, nah, kita lanjut, nah, ini udah diarahkan kan tadi kan, kita arahkan juga file order detail, dua-duanya udah kita setting, nah, kita hubungin, kita udah pilih left nih, selanjutnya, kita klik kanan disini, show admin editor, tujuannya buat apa? Nah, tujuannya adalah buat, nge-set ini, jadi, e-sourcenya true, e-sourcenya true, kita set jadi true e-sourcenya, ya, setelah kita set e-sourcenya jadi true, selanjutnya, kita set disini output column id, short key posisinya jadi satu, nah, sama disini juga, show admin editor, input and output properties, e-sourcenya true, abis itu, abis itu outputnya di order id, bukan di id lagi, di order id, kenapa di order id, karena mapping-nya itu id di file order.csv, itu sama kayak order id di file order.csv, jadi disini kita set jadi satu juga, nah, setelah udah kita double klik disini, kalau kita nggak set e-sourcenya, tadi, yang ini, kita nggak akan bisa tuh nge-set yang ini, nah, ini sama yang tadi kita lakuin, nah, kita nggak akan bisa merge join ini, dia bakal ngasih tau error tadi, oke, kalau udah, kita klik disini nih, kita mau ngambil dari file order itu, order dead, customer id, total mount, misalnya begitu kan, abis itu disini kita mau ngambil semua, nah, nanti kita bisa mapping disini nih, order dead, customer id, tuh, setelah lagi, total mount, segala macem, udah oke, setelah udah, sekarang kita tinggal set destination-nya nih, tujuannya ke temple kan, oleh db, destination, ini kita boleh rename, misalkannya jadi order.csv, ini kita boleh rename, kenapa tuh error, kenapa tuh error, order, csv, oh, nggak boleh pakai dot kali ya, file order csv, nah, kita nggak boleh pakai dot, selanjutnya file order detail csv, nah, setelah itu ini juga kita ubah, table, fact, order, kita tinggal tarik, abis itu kita double klik disini, kita setup, kita mau warnanya ke tablenya mana, fact order, nah, kalau belum ada, kalian tambahin nih, nah, ini, di slide selanjutnya, ini saya hapus dulu ya, kan kalian belum, asumsi belum, belum punya tablenya, nah, jadi saya buat dari awal, saya tutup, saya klik di new query, ini disini, buat ngeeksekusi, perintah ini, buat ngeeksekusi, perintah ini, si copy dulu, nah, setelah itu, setelah itu, saya eksekusi disini, kejalanin, nah, setelah udah, saya repress disini, saya lihat, tembol fact ordernya itu datanya masih kosong, karena saya belum masukin data kan, nah, setelah itu, kita pilih disini, fact order, kita mapping, nah, disini nih, kita mapping nih, order ID, ya maaf, pasangannya, pasangannya, oke, abis itu, item no, pasangannya sama apa, misalkan nya, sama customer ID, gitu-gitu, ini, order number, pasangannya sama apa, coba ya, ada yang gak dapet, product ID, item no, item no, sama order number, oke lah, ini customer ID, coba, kita coba dulu ya, ini masih error, masih error, kita lihat error-error kenapa, oh, fact order ID ini returnly, gak boleh, jadi kita bukan nge-setnya, fact order ID, ini kita, inor, ini kita, arangin disini, oke, kita coba ya, ini saya mappingnya bener gak ya, yang bener mappingnya kayak gini, ini kita udah, nah, mappingnya bener begini nih, kita coba dulu, running, nah, error, terima kasih loh, oke, kita batalkan, kenapa dia error, oh, iya, nah, dia error kan ini nih, tuh, CSP kita tuh bermasalah tadi, CSP saya tepatnya, kalau kalian CSP-nya bener gak masalah, tadi saya ada ubah-ubah disini, soalnya, ya, ini tuh harusnya diseti jadi CSP nih, kita bisa lihat disini nih, tuh, dia salah, masalah datanya di ID semua, oke, kita coba, kita double klik disini, kita cek kolomnya, iya masih salah, kita reset, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, begini aja nih, saya hapus, ini ada yang salah, nggak salah, ngeblok klik, ini dihubungin dulu, levelnya dari source, ini saya double klik, saya pilih, baru aja, ini CSP-nya banget, seling banget sih, tadi, salah nih, oke, saya tutup dulu, saya share sebagai CSP, di flash, selanjutnya saya pilih, saya pilih sini CSP, nah, kita harus cek dulu nih, datanya bener apa, nah, kalau ini udah bener nih tuh, tadi dia, datanya numpuk di ID tuh, kesalahan saya tuh, file-nya tuh, nah, sekarang kita lanjut disini, merge joinnya jadi error, nah, ini kita set lagi, sortetnya, itu yang tadi saya bilang, kalau belum di set, isortnya, jadi nggak, nggak mau dia, oke, ini kita set, sudah jadi satu, oke, kita coba, nah, kalau bener dia bakalan berhasil gini nih, yang kiri 830 row, yang kanan 4000 row, jadi kita merge, kita gabungin jadi 1000 row, masuk ke table fact order, jadi, setelah kita jalanin itu, maka disini kita datanya langsung ada nih, tadi kan kosong nih, nah, dia ada 1000 row nih, kita bisa cek, dia udah kegabung fieldnya, tuh, jadi data-data dari 2 file tadi, kita udah merge jadi ke satu table, jadi, kurang lebih yang ketiga itu, begitu, nah, ini dia hasil akhirnya, makasih loh, pencet loh, ini hasil akhir, hasil akhirnya, bla, 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 nah, jadi, kalau lupa bisa lihat juga di, slide-nya nih, ya, oke, thank you, thank you, ग्फ।, प्य स्ण उ्ड़, listedour,